Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki membuka resmi kegiatan pertemuan implementasi kebijakan GERMAS di Provinsi Gorontalo tahun 2023. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pertemuan implementasi kebijakan GERMAS di Provinsi Gorontalo tahun 2023. Acara yang digelar di ballroom salah satu hotel kota Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki yang didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Ernie M. Mansur. Dalam sambutannya Penjabat Sekda Budianto Sidiki mengatakan edukasi GERMAS atau gerakan masyarakat hidup sehat sangat penting dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat dikarenakan adanya perubahan pola penyakit yang dialami saat ini yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit yang tidak menular seperti struk, jantung, kanker, dan diabetes menjadi penyebab terbesar kematian. Karena memang angka statistik menunjukkan bahwa Gorontalo ini salah satu daerah dengan banyak sekali indikator kesehatan yang mengkhawatirkan. Angka keluhan sakit itu cukup tinggi kan? Kita nombor dua tertinggi kan? Angka keluhan sakit ya? Keluhan sakit namanya. Keluhan penyakit. Keluhan penyakit. Artinya orang yang mencurahkan masakit ini banyak. Orang yang mengakses layanan kesehatan cukup besar. Hal lainnya kalau kita lihat juga data kan berkali-kali kita selalu dipaparkan oleh data-data yang terhubung. Hasil risiko tas, hasil survei yang menunjukkan kita cukup besar di beberapa angka jenis penyakit tertentu yang merupakan kategori penyakit tidak menular. Tidak usah jauh-jauh Mau jadi masyarakat Lihat juga di sekitar ASN Ada taman yang kita prihatin Karena diabetes Ada dari keluarga Yang soal ganda pinjal Ada dari keluarga Yang tiba-tiba Diserang oleh Jantung Ada sahabat kita Yang kelihatannya sehat Tapi ternyata juga Menyakit-menyakit tidak menular Sementara itu kepada bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Ernie M. Mansur dalam kesempatan yang sama menjelaskan Kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat Yang tujuannya tak lain untuk menekan angka kematian Akibat penyakit menular dan tidak menular Kesehatan ini merupakan Kebutuhan utama daripada Masyarakat Nah dengan tujuan Ketika ada terjadi perubahan berlaku Insya Allah Angka kematian Yang sebabkan penyakit menular Dan penyakit tidak menular Insya Allah bisa kita tekan Hingga tidak ada lagi yang sakit dengan penyakit menular Kemudian Tingkat derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo Lebih bagus Sehingga indeks kebahagiaan itu bisa tercapai Dan insya Allah dengan adanya strategi seperti ini Kasus-kasus bundir di Provinsi Gorontalo Bisa kita eliminir supaya tidak ada lagi yang Tentang bundir Adapun kegiatan ini dirangkaikan Dengan penyerahan penghargaan penanganan stunting Terbaik kepada lurah dan kepala desa Tim Liputan Atletorial Mimosa TV